ya mari kita berdoa ya kita mohon bertolongan Tuhan Bapak kami bersyukur di hadapanmu pada malam hari ini walaupun cuaca begitu mendung dan sering hujan dan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan juga bisa mempengaruhi kesehatan kami Tuhan tolong kami supaya kami bisa dengan baik bisa mendengarkan dan juga tidak terganggu dengan sinyal Tuhan tolong kami supaya Tuhan sempurnakan semuanya terima kasih Bapak kami akan mendengarkan firman Tuhan kami akan belajar dan pimpin supaya hati kami benar-benar mendapatkan satu pengenalan akan pekerjaan, kuasa dan peranan roh kudus yang benar melalui firman Tuhan terima kasih Tuhan kami serahkan hati kami garaplah hati kami dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Oke, kita akan belajar tentang secara khusus ini fungsi peranan keberadaan karunia karunia roh kudus jadi karunia itu artinya yang diberikan karunia itu itu ada tiga kata di dalam bahasa Yunan itu yang digunakan yang paling sering itu adalah karisma karismatik nah gereja karismatik pentakosta karismatik itu ada gereja yang mengandalkan gereja yang mengandalkan tentang pengajaran karunia-karunia roh kudus karunia-karunia khusus itu ya jadi mereka menggali itu kemudian mengeksplor terus mempergunakan di gereja dari seluruh lapisan yang ada nah yang pertama yang kita harus tahu bahwa karunia karunia roh kudus itu adalah hak prerogatif ya jadi itu adalah hak yang dipegang sendiri oleh roh kudus jadi bagaimana menerimanya dan siapa yang akan menerima caranya bagaimana itu semua adalah 100% kehendak roh kudus kendala jadi tidak ada unsur dari manusia yang mengatur hati Tuhan atau kita kalau minta berarti kita akan diberi kalau gak minta kita gak diberi gitu kan itu semua bukan pekerjaan dari sudut pandang manusia yang dibawah tapi ini adalah pandangan bahwa pekerjaan roh kudus adalah pekerjaan yang betul-betul semua mengalir dari kehendak pengertian dan kemauan keinginan roh kudus jadi tidak ada yang mendikti roh kudus mulai dari kita di layar barukan kita didiami roh kudus dan kita mengalami satu hidup di dalam roh kudus dipimpin roh kudus pola hidup yang rohani dan kemudian kita menerima berkat-berkat yaitu karunia karunia roh kudus yang diberikan jadi ada tiga kata ya yang pertama Dora Dora dari kata Dora atau Dora atau Doma ada dua Dora Doma dan Dora atau Doma ini itu sangat jarang sekali dipakai ya di dalam perjanjian baru jadi kalau kita tahu ada toko anak kecil yang Dora nah itu artinya anugerah pemberian sebenarnya Dora itu dan Doma Doma juga sama arti pemberian pemberian secara fisikal just money pemberian yang umum ya pemberian secara apa ya kalau kita ngomong itu yang terjadi secara sehari-hari tetapi Alkitab itu hanya memakai pemberian karunia itu dalam arti karunia adalah karisma secara khusus dan ada beberapa penggunaan yang banyak orang tidak mengerti atau dicampur aduk sehingga karunia-karunia itu akhirnya bercampur jadi contohnya seseorang dikarunia sebagai rasul dan semua orang mengatakan bahwa rasul itu boleh ada pada zaman sekarang padahal karunia-karunia karisma rasul itu itu hanya berlaku zaman tertentu dan waktu tertentu di zamannya Tuhan Yesus dan hanya kepada orang-orang tertentu dan tidak semuanya itu bisa menjadi rasul bisa menjadi nabi bisa menjadi seperti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan itu zamannya ada tertentu dan waktu tertentu dan tidak bisa semua orang itu akarnya dibuka untuk umum wah rasul sekarang bisa jadi ada gereja kerasulan ada rasul yang baru apostol yang baru dan diangkat itu sudah tidak ada kenapa tidak ada karena itu zamannya sudah selesai terus penginjil juga sama arti penginjil yang diurapi dan yang diperintahkan oleh Tuhan termasuk dalamnya ada murid-murid Tuhan ada sekitar 12 murid itu juga penginjil apostol juga penginjil dan ada 12 itu kemudian 70 70 kemudian 120 120 menjadi ribuan orang yang diutus oleh Tuhan itu hanya dikatakan yang terakhir itu 120 yang berkumpul termasuk di dalam 120 itu adalah ibunya Tuhan Yesus di dalam di dalam itu 70 dan 120 itu di dalamnya termasuk keluarganya Tuhan Yesus ibunya dan semuanya yang menjadi murid-murid Tuhan sendiri arti pemberian atau karisma itu selalu bergandengan kalau Dora Doma itu tidak pernah dikaitkan dengan roh kudus dikaitkan dengan roh pemberian roh kudus pemberian roh tetapi karisma itu selalu berkaitan karena pemberian Allah berkaitan dengan empat hal yang penting yang pertama adalah berkaitan dengan penebusan keselamatan jadi kalau ada orang-orang yang mendapatkan karunia itu berarti ada orang yang diselamatkan ada orang yang diberitakan injil dan mereka menerima injil dan disitu kemudian ada karunia-karunia yang dibagikan oleh roh kudus dan selalu seperti itu kita lihat contohnya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15 Roma pasal 5 ayat yang ke-15 saya bacakannya demikian bunyi firman Tuhan tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam nah ini menunjukkan karunia itu adalah keselamatan karunia itu penebusan jalan keselamatan yang dilakukan dan dikaryakan oleh Kristus Yesus yang ada di dalam perintah Bapak yang mahal kasih itu tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam sebab karena pelanggaran satu orang semua orang yang telah jatuh di dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah nah dikatakan kasih karunia Allah dikatakan disini dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus jadi kita tahu bahwa karisma itu diberikan kepada semua orang yang percaya ini ya karisma apa? karisma keselamatan penebusan karya Kristus jelas dikatakan disini yang menghapuskan dosa yang mengalahkan maut nah itu adalah karisma karunia alam karunia roh kudus juga dan itu diberikan kepada semua orang Kristen yang mengaku yang diberi anugerah oleh Tuhan dan dipilih oleh Allah sendiri dan dipilih oleh roh kudus sendiri jadi yang pertama adalah berkaitan dengan karunia Allah karunia roh kudus karunia-karunia itu berkaitan dengan keselamatan dan janji injil yang diberitakan yang pertama ya dan itu jelas dikatakan di dalam Roma pasal 5 ini bahwa Allah memberikan karunianya dilimpahkannya kepada semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus nah semua orang ini bukan orang yang non-Kristen ya tapi orang-orang Kristen semua orang Kristen dan kita lihat pada pasal 6 ayat yang ke-23 ini yang sering kita dengarkan kita pakai sebagai ayat dosa ya pasal 6 ayat yang ke-23 demikian bunyi firman Tuhan sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus jadi hidup kekal hidup baru hidup selamanya hidup di dalam bersama dengan Kristus jadi bukan hanya penepusannya termasuk hidupnya kita ini diselamatkan hidup kita ini adalah karunia Allah karisma Allah karisma teos ya jadi karisma Allah karisma daripada Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita yang kedua ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan gerejawi karunia-karunia berkaitan dengan pelayanan ibadah penyembahan dan pemujaan penyembahan kepada Tuhan atau berkaitan dengan semuanya ibadah itu jadi yang pertama tadi berkaitan dengan keselamatan berkaitan dengan penebusan berkaitan dengan hidup yang kekal hidup di dalam Tuhan dan sudah diberikan kepada orang percaya nah orang semua orang percaya menerima ini dan ini merupakan karunia yang bersifat status ya bersifat status menetap dan tidak diambil lagi oleh Tuhan karena diserahkan sekali dan untuk selamanya ya kalimatnya pakai present tense dan Tuhan Yesus melakukan itu sekali untuk selamanya pakai auris tense dia melakukan sekali dan berlaku untuk selamanya dan yang kedua adalah yang bersifat dalam pelayanan gerejawi nanti dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-7 jadi saya memberikan ini supaya apa? supaya kita terbuka dan kita tahu bahwa karunia-karunia yang dimaksudkan itu apa nah orang-orang gereja-gereja yang karismatik Pentecostal itu tidak pernah membedakan ini mereka campur aduh semuanya jadi akhirnya terjadi satu kekacauan dan tidak ada identifikasi kekhususan pemilahan ini karunia apa dan mereka hantam semuanya sama padahal enggak Alkitab menjelaskan berbeda-beda fungsi peranan keberadaan karunia-karunia roh kudus itu berbeda-beda karunia Allah nah pasal 7 ayat 7 ya namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas nah ini khusus untuk pelayanan khusus untuk pribadi-pribadi yang dipakai dipilih Tuhan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan gerejawi dikatakan seperti aku kalau semua orang seperti aku demikianlah ala kabahnya kalau semua orang itu posisinya seperti Paulus tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas yang khusus yang memang dibedakan dari yang lain yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu jadi di dalam gereja jadi setiap orang itu berfungsi masing-masing yang disebut oleh gambaran Paulus seperti organ dalam tubuh tangan kaki mata telinga mulut fungsinya beda-beda jadi itu menyatu karena roh kudus yang menggerakkan roh kudus yang memberikan ikatannya kerjasamanya sehingga semua digerakkan dengan kepentingan untuk memuliakan Kristus sebagai kepala dan melayani Kristus sebagai dasar dan hidup orang percaya dan berjalan di dalam seluruh jalan jejak Kristus keteladanan Kristus nah ini supaya kita tahu jadi yang pertama terkait dengan penebusan keselamatan hidup yang kekal dan dijaminkan pada kita yang kedua secara khusus dan khas tidak semua orang memiliki karunia yang sama atau memaksakan orang-orang itu memiliki karunia kalau orang ini bisa karunia berkotbah kamu juga bisa kalau orang ini bisa karunia untuk menyanyi kamu juga bisa memang secara ilmu secara skill bisa dipelajari betul tapi roh kudus memakai itu beda ini bukan perkara soal talenta karunia yang secara umum ini adalah pekerjaan roh kudus jadi ini beda sekali karena ini spiritual jadi bukan duniawi bukan hal-hal yang bersifat just money atau organisasi bukan tapi ini ada bersifat berrelasi dengan roh sendiri roh kudus sendiri dan ini pelaksanaan pelayanan gerejawi itu spiritual jadi bukan secara duniawi bukan secara organisasi gerejawi bukan walaupun itu ada dampaknya dan terlihat dalam gerejawi dalam organisasi gereja tetapi ini pekerjaan yang langsung dikerjakan oleh roh kudus secara khusus ya khusus pelayanan-pelayanan yang khusus nah kita lihat sekarang ini kan ada jadi Paulus punya identifikasi tersendiri bahwa dia adalah orang-orang yang khusus rasul-rasul yang khusus dan diberi karunia khusus oleh Tuhan dan tidak semua orang bisa melakukan seperti Paulus karena Paulus rasul jadi kita nggak mungkin bisa melakukan apa yang seperti rasul lakukan karena itu beda karunia beda dan kita harus tahu ini nah kemudian yang ketiga kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 nah ini yang lebih umum tadi kan berkaitan dengan pribadi rasul nah ini berkaitan dengan gerejawi nah pasal 12 ayat 28 ya demikian bunyi firman Tuhan dan Allah telah menetapkan orang menetapkan orang dalam jemaat pertama sebagai rasul kedua sebagai nabi ketiga sebagai pengajar selanjutnya nah setelah itu sebagai mereka mereka yang mendapatkan karunia nah baru ini karunia-karunia untuk mengadakan mujizat untuk menyembuhkan untuk melayani untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa lidah dalam bahasa roh aslinya itu bahasa lidah tidak ada fenumai tapi gulosa bahasa lidah bahasa roh 29 adakah mereka semua rasul atau mereka semua nabi atau mereka semua pengajar enggak yang rasul ya rasul yang nabi ya nabi pengajar-pengajar dan tidak bercampur ya tidak bercampur dan tidak bercampur artinya bahwa tidak ada satu orang itu kemudian semua dia menguasai itu enggak ada seperti itu adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat enggak atau adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk menyembuhkan untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh jadi tidak semua orang menerima karunia karunia roh kudus itu karunia Allah itu semua sama enggak semua berbeda-beda dan di dalam keberbedaan itu mereka disatukan dengan kuasa roh kudus untuk membangun jemaat nah tujuannya adalah membangun jemaat nah ini khusus tertentu pelayanan gerejawi jadi tadi itu pelayanan secara spiritual khususnya berkaitan dengan jabatan rasul jabatan nabi dan berbeda unik jadi rasul paulus unik dan kita semua juga unik dan kemudian ini berkaitan dengan secara menyeluruh pelayanan gerejawi yang diberi dan dicurahkan mendapatkan anugrah roh kudus dari Tuhan Yesus anugrah itu adalah anugrah untuk semua orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam gereja dan itu dicurahkan istilahnya itu bukan cuma diberikan satu tapi dilimpahkan kepada gereja Tuhan dan apa itu peranan-peranan seperti karunia-karunia mengadakan mujizat menyembuhkan berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh tanah petik dan datanya jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama jadi apa sih yang paling utama dari segala karunia itu itu apa yang paling utama nah ini jawabannya ada dalam pasal 13 A1 sampai dengan ayat yang ketiga nah kita perhatikan perhatikan baik-baik jadi dasar dari seluruh karunia itu adalah dasar hukum dari segala hukum nah hukum segala hukum itu apa bukan hukum tarat tetapi hukum kasih Kristus jadi karun-karunia ini punya dasar dan punya kepentingan punya motivasi dan punya gerakan punya kehidupan punya energi itu semua digerakkan oleh kasih tanpa kasih karunia apapun nah ini yang menjadikan spiritual itu adalah kasih ini love ini jadi kalau kita ngomong agape gitu kan jadi bukan filio bukan persaudara bukan tapi ini adalah kasih ilahi kasih ala kasih surgawi dikatakan disini oke pasal 13 yang satu kurang itu pasal 13 A1 sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia bahasa malekat ini anugrah bahasa-bahasa ini anugrah dan anugrah ala karunia ala dan bahasa malekat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih yang utama apa kasih bukan orang yang cakap berkotba berbahasa bahasa-bahasa manusia berbahasa malekat berbahasa roh juga sama dan dikatakan bahwa jika aku tidak mempunyai kasih aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing jadi sia-sia gak ada gunanya kamu mau pintar mau mengadakan banyak bakan mucijak ya termasuk disitu dua sekalipun aku mempunyai karun untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna tanda petik iman sempurna dikatakan untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna nah perhatikan ini ya sekalipun aku mempunyai ini satu kalimat pengadaian jadi pengadaian itu bukan dikatakan bahwa pengadaian itu menjadi kenyataan jadi kalau orang imannya sempurna kasihnya sempurna berarti dia bisa tidak sempurna di dalam berkaitan dengan pengetahuan dengan karunia karunia talenta-talenta atau karunia ala nah soalnya kita harus mengerti ini jadi karun-karunia ini itu merupakan satu ekspresi dari apa dari orang-orang yang memiliki kasih yang paling utama menjadi dasar hidup orang percaya yang mengikat yang menghidupkan dan yang memberikan kepada orang-orang itu kuasa untuk melakukan itu jadi kuasa itu dari mana asalnya jadi kasih Allah kekuatan yang bisa menggerakkan semua karunia itu berkenan kepada Tuhan itu adalah kasih termasuk urungan apapun tentang segala hal apapun hukum kasih adalah hukum yang utama penyempurna dari seluruh hukum yang ada hukum taurat hukum moral manusia itu penyempurnanya adalah hukum kasih kasih Kristus nah oke ayat tiga dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar menjadi martir tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun nah ditekankan disini sedikitpun ini penguatan ya jadi satu satu kalimat yang hiperbola sebenarnya sedikitpun tidak ada fahidahnya bagiku gak ada fahidahnya terus Paulus menjelaskan kasih itu apa kasih ini kasih ini kasih ini dan pada ayat yang terakhir ayat terakhir ayat 13 perikob ini dikatakan demikian demikianlah tinggal ketiga hal ini jadi ada tiga hal yang tinggal sisa apa itu iman pengharapan dan kasih jadi tadi nubuat bahasa roh bahasa malekat bahasa apa itu berhenti semua tinggal tiga ini iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya adalah kasih yang paling utama yang paling penting yang paling segala-galanya adalah kasih nah sekarang kenapa saya saya membahas ini karena pelayanan-pelayanan gerejawi yang ada itu bukan untuk menonjolkan orang per orang atau lebih kita kena menonjolkan nama gereja wah gereja ini karismatik gereja ini penuh dengan karune talenta gereja ini penuh dengan kehebatan orang berkotbah gereja ini penuh dengan pengetahuan penyampai firman Tuhan yang luar biasa maksudnya perhatikan baik-baik dasar semuanya itu bukan kehebatan manusianya bukan bagaimana manusianya bisa memuka orang bukan tetapi apakah hal-hal yang ada semua karune-karune ini semua menjadi dasarnya menjadi jiwanya adalah kasih Allah nah kalau itu tidak ada kasihnya kamu berkotbah sehebat apapun kamu bernubuat bermujizat dan melakukan apapun itu sedikit pun tidak ada gunanya tidak ada fahitannya ini firman Tuhan jadi banyak orang terpukuh dengan apa dengan bentuk gereja dengan penampakan gereja gereja yang kita lihat wah ini gereja ini kelihatannya bagus ada musiknya bagus ada musik penyembahnya bagus ada musik yang berkualitas seperti musik-musik yang high class musik-musik yang klasik musik-musik yang luar biasa itu semua jika dilakukan tanpa adanya kasih dan tidak pernah mengenal kasih yang dibagikan kepada orang sekelilingnya bukan untuk memperkaya dan mempertontonkan kehebatan gerejanya tetapi bagaimana membagikan itu dalam kasih Allah itu semua akan disapu oleh Tuhan Yesus dan semua menjadi kenang-kenangan dan tidak ada fahidahnya jadi kita membangun pelayanan membangun apa dari banyak orang yang mencari gereja kuasa yang mempunyai satu kuasa dalam kuasa kuasa yang bisa memberikan saya jalan keluar yang bisa memberikan saya penyelesaian-penyelesaian dari hidup saya dan saya bisa dilepaskan dari hutang saya dari penyakit saya dan semuanya nah sesuatu perhatikan itu adalah gereja-gereja yang mengandalkan dan mementingkan akan poin-poin tema-tema yang tidak pernah menjadi keutamaan dari gereja kristus kenapa? karena mereka tidak memiliki dasar kasihnya kasih itu bukan cuma dipamerkan dalam mujijat dalam perkara-perkara penyelesaian hidup kita bukan bagaimana karakter kristus itu dimiliki oleh orang-orang yang menerima dan yang menyampaikan dan yang menjalankan dan menjadi alat anugerah Tuhan melakukan dipakai Tuhan untuk berkotbah mujijat bernubuan dia memiliki kasih tidak dalam dirinya jika itu tidak ada semua yang dibangun ini yang semua dilihat manusia itu kesiasian ini yang menjadi kemarahan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu di sini kamu tahu tidak kamu sudah dilatih kamu sudah didik kamu sudah memiliki rasul kamu sudah memiliki sokoguru gereja kamu diajar oleh Petrus diajar oleh Yohanes diajar oleh saya sendiri diajar oleh orang-orang yang luar biasa tetapi kamu meninggalkan kasih Tuhan jadi itu semua tidak ada gunanya jadi semua yang dilakukan oleh para rasul pemimpin-pemimpin gereja atau pengkotbah pendeta-pendeta rasul-rasul pengijil-pengijil guru-guru sulam minggu itu jika tidak menyatakan yang tertinggi yang terpenting adalah kasih Allah jika itu tidak ada di dalam diri setiap orang-orang yang melayani dalam gereja itu maka itu kesiasian disini terus yang keempat yang keempat perhatikan unsur keempat adalah unsur yang ditambahkan karena banyak hal yang kita baca bahwa apa sih fungsi dari semua karuni-karuni ini fungsi adalah apa? untuk mengajar gereja perhatikan mengajar gereja supaya bergantung bukan pada manusianya bergantung bergantung pada roh kudusnya bergantung pada anugerah alanya bukan pada manusia yang dianugerah ala bukan pada manusianya tetapi kita melihat roh kudus memakai orang itu dan roh kudus kemudian mengerjakan dalam orang itu karunianya yang luar biasa dan kemudian sebagai alatnya dia bisa memenangkan jiwa-jiwa yang banyak tapi itu roh kudus bukan orang ini dan kita selalu terpancing dengan apa? kita di edukasi bukan untuk melihat rohnya alahnya yang luar biasa tapi kita seringkali terpancing terbawa dengan apa? dengan kehebatan karunia karisma para hamba Tuhan ini pembuat mujijat orang-orang pengkudba yang luar biasa yang membuat kita terpesona jadi kita kagum dan kita tidak mengagumi Tuhan lagi padahal yang kita kagumi bukan manusianya yang kita kagumi adalah bagaimana Tuhan bisa pakai kamu luar biasa seperti itu jadi ini contoh contoh itu ya ada seorang penyanyi dari kecil itu dididik menyanyi dididik menyanyi gak bisa nyanyi falas kemudian dari kecil diajar oleh mamanya dan kemudian mamanya itu mengajar sampai sepuluhan tahun dan kemudian anak ini menjadi anak yang bisa bisa menjadi penyanyi yang bagus dan kemudian masuk ke dalam penyanyi tingkatan dunia tingkatan dunia dan semua orang itu kagum dengan siapa kagum dengan penyanyi ini karena memiliki suara yang bagus setelah kita gak tahu di belakang itu perjuangan daripada anak ini orang ini penyanyi ini begitu bisa dikagumi dan bisa menembus puncak dunia itu karena ada hasil yang dilakukan oleh orang tuanya tetapi orang tuanya gak pernah dibuji-puji dibuja oleh siapapun contoh Michael Jackson papanya itu mendidik dengan begitu hebat dengan begitu tanda petik keras juga dan sampai menghasilkan anak-anak Jackson 5 itu yang suaranya bagus semuanya dan yang punya identitas yang luar biasa diantara suara-suara yang bagus itu yang paling bagus adalah Michael Jackson dan itu menjadi contoh bagaimana Michael Jackson itu begitu dipakai dan begitu dikagumi oleh dunia dan Tuhan berikan anugerah itu kepada dia termasuk Tuhan juga memberikan tetapi orang-orang gak pernah ada yang memuji memuja dan bersyukur karena orang tuanya kita tahu Whitney Houston juga sama dia penyanyi gereja merayak airi juga sama merayak airi itu terus kemudian Celine Dion yang barusan mati itu adalah penyanyi-penyanyi gereja semua tapi kita gak pernah melihat latar belakang itu dan kita kagumi apa dengan apalagi kita melihat Tuhan di belakang itu kita lihat semua harusnya setiap kali orang bisa menyanyi dengan bagus suara yang membuat kita merinding takjub adalah apa luar biasa Tuhan ini memakai orang ini suaranya begitu karena Tuhan yang memberikan suara itu kita gak pernah memikir itu jadi kemuliaan Tuhan itu tidak pernah dipuji dipuja pada saat orang-orang dikagumi atau menjadi idol kita gak pernah memuji Tuhan padahal itu semua karya Tuhan walaupun orang itu orang ateis Tuhan berikan suara yang bagus suara yang lebih indah dari orang-orang Kristen suara-suara yang luar biasa itu itu anugerah Tuhan secara umum tapi apakah orang kemudian mengagumi Tuhan mengagumi mengagumi orang itu dan mengagumi mengagumi orang itu bukan Tuhan padahal semua dari mana dari Tuhan apalagi di gereja orang bisa berkotbah orang bisa memimpin wah itu orang-orang pada sombong kenapa wah ini kalau gak saya memimpin kalau gak saya berkotbah gak ada orang datang kalau kita pikirkan ini dengan pekerjaan roh kudus yang memberikan anugerah pada kita wah roh kudus itu kecewa luar biasa kenapa itu kan kemuliaan saya bukan kemuliaan kamu itu kan merupakan hak saya yang harusnya saya yang puja dilihat kok kamu yang dilihat nah seperti itu jadi yang keempat ini yang merangkai semuanya karunia-karunia Allah itu karunia roh kudus adalah ini semuanya menunjukkan kepada satu keagungan pribadi yang mengedukasi kita mendidik kita supaya kita melihat Tuhan di atas segala-galanya yang paling mengagumkan nah ini karunia roh kudus kita belajar kita belajar jadi kita gak terpancing dengan kekakuman kita pada idola baik itu pendeta penyanyi atau orang-orang dipakai Tuhan atau orang-orang yang luar biasa bisa melakukan mucijat atau bisa menciptakan laku yang bagus dan kemudian menarik orang dan orang-orang pada datang karena menyanyinya bagus kita tahu bahwa puji-pujian yang paling banyak dikuasai dengan kerja-kerja yang berkarisma kalau puji-pujiannya seperti dari Insinyur Niko dari J.B. Sisi itu menarik banyak orang luar biasa kenapa? karena Tuhan memberikan karunianya tapi apakah karunia itu kemudian kembali kepada memuliakan Tuhan bukan hanya menyanyi bukan hanya pujian penyembahan bukan hanya mengarang laku termasuk berkotba sama jadi orang yang bisa berkotba itu apakah orang mengagumi Tuhannya atau mengagumi orang yang berkotba saya datang ke gereja itu karena saya kakum Tuhan atau saya kakum dengan orang-orang di dalamnya atau dengan gerejanya dan lain-lain kita harus bisa membedakan ini kalau kita gak bisa sesudah kita gagal melihat bahwa kasih Allah itu menjadi pewaris dan menjadi pendiam dalam seluruh hidup kita gereja Tuhan dan pelayanan kalau itu tidak ada semuanya kesiasiaan jadi tidak setiap orang Kristen itu memiliki karunia sama satu sama lain semuanya berbeda semuanya memiliki identitas semuanya dipakai Tuhan dipakai oleh roh kudus sesuai dengan waktu roh kudus sesuai dengan cara roh kudus dan ditempatkan kapan itu akan dicurahkan oleh roh kudus itu semua adalah roh Tuhan jadi bukan diatur oleh manusia jadi kalau kita pelayanan gitu ya karena kita mempunyai karunia oke ya kita mempunyai karunia wah kamu bisa menyanyi dengan baik sesudah terus kemudian kita lihat bahwa orang yang menyanyi dengan baik itu banyak penyanyi-penyanyi banyak apakah semua penyanyi boleh menjadi penyebab di dalam gereja pemimpin puja dalam gereja enggak juga kenapa karena kita memilih bukan karena orang ini dipenuhi dengan kemampuan skill bernyanyi dan kita tahu dunia jauh lebih baik daripada orang-orang di gereja kalau nyanyinya dan kemudian kita memilih orang yang bertalenta diberi karunia oleh Tuhan yang tanda petik secara umum itu kita pilih kemudian kita jadikan secara khusus nah itu kita tidak berhak kenapa tidak berhak karena yang berhak untuk memilih dan menjadikan dia menjadi karunia spiritual karunia ala yang spiritual kalau di dalam gereja itu bukan kita itu adalah roh kudus dan kita harus berdoa jadi tujuh diakan dipilih oleh Tuhan mereka berdoa dan kemudian berdoa dan memilih tujuh diakan yang penuh dengan roh kudus penuh dengan iman penuh dengan firman dan hatinya penuh dengan kasih ala dan kita kalau orang itu mau melayani di tempat kita di gereja kita dia pintar nyanyi kita tanya apakah kamu punya iman enggak? apakah iman benar dalam Tuhan enggak? apakah kamu percaya bahwa Kristus adalah kasih ala yang terbesar dan yang menyelamatkan kamu dan kamu bisa mendapatkan hidup yang di dalam pembaruan dalam hidup yang tekal apakah kamu merasakan hitungmu adalah orang berdosa? kalau orang itu tidak merasa kita tidak boleh membawa talenta-talenta karunia-karunia dunia ini masuk ke gereja dan kemudian dia memimpin gereja kenapa enggak boleh? karena ini bukan yang diminta yang diinginkan digendakil orang kudus dan kita selalu terpancing seperti itu kalau kita memakai siapapun dan kemudian kita menawarkan wah, karena kamu bisa mengajar ya oke, kamu mengajar sekolah minggu enggak seperti itu kenapa? karena dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dia harus mengalami kasih ala dia betul-betul mengenal ala dan dia belajar menurut saya menurut saya orang yang ahli di dunia dengan orang yang belajar di gereja saya memilih orang yang belajar di gereja yang kemudian diberi karunia oleh Tuhan daripada yang sudah berkarunia di umum di dunia ini kita pakai kemudian kita masuk ke gereja kenapa? karena seringkali karunia-karunia dari dunia luar masuk ini inilah yang merusak gereja Korintus yang akhirnya motivasinya itu becatnya luar biasa dan mereka memamalkan diri mereka dengan pakai wah macam-macam gitu mereka kemudian berkompetisi dan mereka memamerkan suara mereka mereka memamerkan kekayaan mereka mereka memamerkan banyak hal dalam hidup mereka karena manusia itu selalu manusia itu selalu mau tidak mau itu bersaing dalam hal apapun saya di dalam pelayanan saya dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan ayahnya hamba Tuhan itu gak ada persaingan siapa bilang hamba Tuhan itu bisa iri hati bisa dengki lihat orang dipakai lihat orang dipuji dia secara gak sadar ada apa ya ada mindernya tapi akhirnya memusuhi orang itu dan itu begitu nyata dalam pelayanan bukan hanya hamba Tuhan tapi penatua pengurus-pengurus sama nah kalau kita memilihnya salah maka di dalamnya itu kita bertempur dengan kuasa kegelapan kenapa? karena orang dikuasa kegelapan egois tidak mau melihat orang lain dia mau tampil dia mau dihormati dan seperti itu nah ini yang merusak gereja dan roh kudus adalah roh kerendan hati roh takluk roh tunduk roh yang lemah lembut jadi kita melayani itu orang-orang yang melayani selalu mendahulukan orang lain selalu mendahulukan kepentingan bersama selalu mendahulukan pekerjaan Tuhan dan orang-orang itu penuh dengan rendah hati dan bukan orang yang memasakkan diri rendah hati dengan paksa diri itu beda tapi orang-orang yang biasanya dipakai itu adalah orang-orang yang ya banyak kesyaratan dunia yang kita ambil contoh ini paling contoh karena saya kenal udahlah kamu jadi majelis oh karena kamu baik udahlah kamu jadi majelis wah karena kamu bisa nyanyi udahlah kamu nah kita ambilnya dengan cara apa? dengan cara dunia kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyeleksi itu Alkitab mengajar kita bagaimana saya memilih orang-orang berkarunia ini dan sudah memiliki karunia dari umum bisa nyanyi bisa macem-macem bisa pinter apa ini namanya yang pidato gitu kan dan bisa motivasi gitu kan wah suaranya bagus nah soalnya kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa orang ini bisa dipakai di gereja kenapa tidak bisa? karena kita tahu bahwa ukuran gereja bukan ukuran dunia karena gereja diukur dengan apa? dengan hak prerogatif roh kudus dan roh kudus selalu menggerakkan orang-orang yang bekerja di dalam gereja dan kemudian orang-orang yang diberikan satu hati dengan rendah hati dan kemudian dia bisa men-sharingkan itu oke bagaimana kamu? orang-orang seperti ini yang di-sharingkan itu akhirnya oh ya saya bisa itu pun orang-orang yang diberikan karunia bisa menyampaikan firman Tuhan bisa memimpin pujian itu bisa sobong bisa dan itu bahaya sekali begitu dia bisa menyampaikan firman Tuhan dia merasakan wah saya sudah menjadi hamba Tuhan ini saya sudah menjadi pendeta ini jadi saya sudah kedudukan saya tinggi ini terus kemudian ditegor orang marah-marah dia terus diberitahu wah kotbamu kok gak bener ya kotbamu gak enak ya kotbamu rasanya saya gak ngerti wah tersinggung dia nah orang-orang yang belum matang secara rohani belum matang di dalam karunia ala itu kenapa tidak boleh dipakai petobat baru orang-orang baru kenapa tidak boleh karena itu membahayakan orang itu bahkan orang-orang sudah mapan pun bisa jatuh dalam dosa apalagi orang yang baru apalagi baru bertobat terus kemudian diberi kepercayaan yang besar memegang peranan-peranan penting dalam gereja atau tiba-tiba menjadi ketua majelis gitu kan karena dia orang kaya jadi ketua malas yang paling kaya itu berat jadi ketua majelis itu bukan dari Tuhan itu dari setan aturan-aturan dari setan kalau yang terkaya jadi ketua majelis itu tidak ada di Alkitab kalau kita baca di dalam Alkitab tujuh diaken itu itu orang bukan orang kaya sebenarnya tujuh diaken itu orang-orang sebenarnya dan bahkan orang-orang yang dalam penderitaan yang luar biasa tidak ada kaitan dengan kekayaan kemiskinan tidak ada kaitannya itu kaitan dengan apa dengan hidup mereka penuh dengan kasih Allah penuh dengan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan nah disini jadi kita harus tahu ini jadi supaya kita tidak lagi simpang siur tentang pemberian-pemberian karunia Allah ini jadi yang pertama saya ulangi ya terkait dengan keselamatan pendebusan berita injil dan hidup yang tekal nah itu selalu karisma disitu ya kenapa? ini hak setiap orang dan semua orang menerima anugerah keselamatan percaya pada Kristus menerima anugerah keselamatan yang kedua setiap orang menerima anugerah keselamatan memiliki jabatan-jabatan atau kedudukan atau talenta-talenta skill yang khusus dan diangkat khusus oleh Tuhan seperti kedudukan rasul, nabi, dan semuanya atau pendeta diakan, penatua dan semuanya guru-guru injil atau keminjil dan juga kedudukan yang lainnya atau vikaris atau semuanya jadi itu berbeda dan yang ketiga adalah bagaimana gereja Tuhan jemaat itu juga diberi Tuhan satu karunia yang bisa melakukan banyak hal termasuk di dalamnya adalah mujizat berbahasa lidah dan kemudian menafsirkan bahasa lidah itu dan semua diberikan Tuhan tapi ada tapinya untuk mengedukasi kita kita harus tahu yang penting yang mana jadi kita tidak berhantam tidak berdebat terus saling berkompetisi saling ojok-ocokan saling tonjok-tonjokan saling menonjolkan diri karena ini yang penting ini wah gak bisa pujian yang penting kenapa pujian penting itu kalau pujiannya gak enak melempong pujiannya terlalu pelan as gereja gak semangat nah seolah kita sudah bergeser dari gereja yang dipimpin oleh firman gereja yang menyembah di dalam kuasa firman Tuhan menerita dan penderitaan semua di dalam bersama dengan Kristus itu menjadi gereja yang menikmati gereja yang ingin seperti apa yang ada di dunia dan kemudian bisa merasakan sukacita secara dunia bukan sukacita di dalam rohnya nah seolah ini sangat berbahaya kenapa? karena kebutuhan-kebutuhan manusia itu bisa memimpin warna gereja bisa menyelewankan gereja dan membawa gereja ke arus yang rusaknya luar biasa dan ini bukan pimpinan Tuhan ini pimpinan daripada orang-orang yang tadi itu dari luar masuk tanpa di-screening tanpa di-saring dan mereka karena kaya karena pinter karena bertalenta karena bisa nyanyi kemudian masuk gereja menjadi pemimpin di sana dan menjadi penyanyi pemimpin pujian penyembahan padahal mereka tidak memiliki kasih tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup yang benar karakter yang matang kerenan hati itu rusaknya luar biasa kenapa? disitu terjadi kuasa iblis yang terus kemudian bentrok terus dan tidak ada bisa-bisnya saya pernah beberapa di dalam pelayanan gereja gereja itu tiap rapat tidak pernah damai cari kesalahan orang cari ini semuanya wah ini bukan gereja Tuhan lagi ini gereja setan kenapa? karena roh Tuhan itu lemah-lembut turut taat ini banyak tidak taat dan saling apa ya saling menang-menangan sendiri gitu kan wah ini tidak bisa terus kita minta oh lah kita berdoa kalau kita seperti terus tidak bisa kenapa tidak bisa? karena ini bukan pimpinan roh Tuhan kalau pimpinan roh Tuhan kita memiliki hati penuh kasih orang bisa mendahulukan pekerjaan Tuhan yang mana yang baik bagi Tuhan apa itu jelas semuanya jadi bukan oh ini saya mau saya mau seperti itu tidak bisa saya tidak senang sampai hal-hal yang kecil-kecil tentang warna beda tentang bentuk persembahan kantong persembahan beda bagaimana cara mempersembahkan beda bagaimana merayakan beda dan waktunya siang atau malam beda sore atau pagi beda semuanya dan berantem terus disitu surat perhatikan baik-baik roh hudus memberikan kita satu keteripan kedamaian satu keikhlasan dan hati yang betul-betul lembut dan itu adalah gereja jadi gereja itu tidak mengenal sebenarnya gereja yang gontok-gontokan atau saling cakar-cakaran gigit-menggigit tidak ada di Galatia Galatia Paulus mengatakan apa kenapa kamu saling menggigit itu jemaat Galatia itu saling gigit-menggigit jemaatnya nah kita diedukasi apa karunia-karunia ini beda-beda bukan untuk menonjolkan diri masing-masing tetapi untuk menyatukannya dalam kerenan hati dan satu sama lain itu bisa melayani dan saling menuatkan saling mendorong saling membangun satu sama lain dan ini adalah forumnya forum apa forum kerajaan ala keluarga ala yang indah luar biasa kita bersyukur jika kita memiliki begitu banyak karunia dalam hidup kita ini oke jadi kita lihat bahwa kita harus membedakan karunia-karunia yang dipimpin secara spiritual yang langsung dipimpin roh kudus dan orang-orang yang dipilih roh kudus ada persyaratan-persyaratan hidup penuh dengan iman sudah lahir baru dan memiliki kristus sebagai jaminannya dan hidup sudah diubahkan didiami roh kudus penuh dengan roh dipimpin oleh roh nah baru orang-orang ini masuk dia harus disaring dan dia baru bisa memberikan kemampuannya karismanya yang Tuhan berikan itu suaranya bagus kemudian dia bisa menyampaikan itu dengan apa? dengan persetujuan pemimpin-pemimpin yang ada disitu jadi ini prosesnya panjang jadi disini oke nah perhatikan baik-baik ya jadi otoritasnya siapa? otoritasnya adalah rasul pada saat itu ya nah kalau sekarang otoritasnya adalah hamba Tuhan hamba Tuhan yang dipercaya sudah diurapi dan dia sudah peka mendengar firman Tuhan peka akan melihat hikmat Tuhan dan dia yang menentukan nah biasanya itu pendetanya biasa ya atau kelompok dari hamba-mba Tuhan itu dengan penatua dan semuanya nah itu biasanya dia menentukan dia melihat dan dia menyeleksi dia memproses semua apa sudah matang belum nah baru dia diberikan nah seperti itu jadi yang diangkat diurapi ditentukan bagaimana menggunakannya bagaimana patas-patasnya nah itu gereja diberi kewenangan itu dan yang kedua adalah orang-orang itu itu harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan kenapa? karena ini campur tangan ilahi jadi semua dibangun dengan satu dasar bahwa kita sedang membangun pelayanan itu sampai sampai hidup di surga jadi pola pelayanan kita ini pola pelayanan surgawi itu sampai terus karena semua model pelayanan kita pujian penyembahan kita itu akan berlanjut sampai ke surga jadi jangan jangan pikir begini saya beribadah wah kan disini ibadah kini nanti di surga lain lagi enggak di surga nanti dengan kamu ibadah di tempat di dunia ini itu akan sama di bumi seperti di surga kalau kamu di bumi ini sembarangan enggak bener kamu enggak bisa masuk ke surga jadi pemburit orang-orang yang penuh dengan penyembahan perhala penuh dengan kedagingan penuh dengan fitnah orang-orang itu enggak bisa masuk kerajaan alam jadi gereja yang penuh dengan fitnah gereja yang penuh dengan persaingan gereja yang penuh dengan lingkaran setan itu itu enggak bisa masuk ke sana kamu berhenti di sini ini ibadahmu dan Tuhan Tuhan tidak pernah lihat ibadah seperti ini dan Tuhan hanya melihat ibadah yang penuh dengan kelembutan penuh dengan kasih penuh dengan kesabaran harapan-harapan dan imannya begitu kuat nah baru ini akan berlanjut sampai kepada kekekalan dan Tuhan Yesus yang memimpin kita langsung jadi ini ini bukan cuma sekedar ibadah bukan ini adalah ibadah yang kita latih itu itu berlangsung sampai kekekalan nah ini nah yang kemudian yang poin yang ketiga keragaman dalam satu tujuan yang bersama dan dengan perbedaan semuanya itu membangun satu kerajaan satu keluarga satu warga kerajaan alam yang sama dan semuanya merasakan suka cita jadi contoh begini kalau ada seseorang suaranya lebih bagus dari saya atau orang yang bisa dipakai dalam hal tertentu seperti melayani menjadi penerima tamu terus kita lihat waduh kayaknya kamu lebih bagus penerima tamu dari saya coba kamu bisa gantiin saya dan kamu bisa belajar penerima tamu karena kamu bicaramu lebih lembut dari saya nah sebetulnya ini kesadaran masing-masing jadi orang satu sama lain itu itu mempromosikan orang yang baik orang yang yang kurang baik yang merasakan bahwa dia lebih baik itu ngalah dan kita gak pernah merasa kalah mengalah gak pernah merasa kalah gak pernah merasa kitati dan kita seneng kalau kita diganti dengan orang-orang yang betul-betul dipimpin Tuhan dan rohnya itu roh-rohnya betul-betul mempilih karunia dan kita kemudian mundur kita mengalah dan ada Tuhan kasih tempat yang lain dan kita gak boleh ngotot jadi ngotot itu apa wah saya mau disini gak mau yang lain karena saya bangun ini saya biaya ini sebetulnya gak bisa kenapa? karena kita harus terbuka terhadap pimpinan Tuhan atau contoh yang lain ada seorang hamba Tuhan yang sudah lama di satu gereja dan kemudian dipindahkan ke gereja lain atau tugas wah dia gak mau kenapa wah saya terikat dengan jemaah disini mereka sudah sayang saya mereka sudah melihat saya penerian saya luar biasa dan dipakai Tuhan wah saya gak bisa dipindahkan saya gak mau dipindahkan nah sejuruh kalau otoritas tertinggi pemimpin gereja memiliki satu hikmat dan dipimpin Tuhan dan kemudian kita dipindahkan karena ada hal yang penting karena kamu jauh dipakai Tuhan di tempat yang baru menolong gereja ini yang dalam kesusahan kamu disini sudah berhasil maka kamu menggantikan hamba Tuhan yang sudah meninggal atau keluar atau bagaimana dan kamu tempatkan disini untuk membangun yang baru karena kamu berhasil disini ayo ditempatkan disini wah karena kita mementingkan diri dan dia tidak mau dan dia memaksakan diri dan dia berada disitu akhirnya terpaksa terjadi persi tegang dan gereja akhirnya memberikan satu keputusan kalau kamu gak bisa diatur ya kami gak bisa bekerja sama dengan kamu lagi ya kamu silahkan keluar nah setelah itu adalah secara organisasi dan itu harus didoakan sungguh-sungguh apakah betul dia adalah orang yang egois menguasai jemaatnya atau dia malah menghindari jemaatnya kita juga bisa bisa mengerti hal itu nah kita harus tahu bahwa orang-orang yang dipimpin oleh roh dia akan dengan lembut dia akan ikut apa yang menjadi pimpinan dan dia akan melihat oh bener kalau saya disana saya akan dipakai Tuhan luar biasa kalau disana walaupun saya lebih susah saya akan menjalannya nah disitu ada satu ketaatan kepada tujuan yang sama untuk memulihkan Tuhan walaupun banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita dan bermacam-macam itu nah ini menunjukkan apa bahwa roh kudus bekerja dengan sangat luas komprehensif dan semua dengan matang dan setelah semua diatur dan tidak boleh diatur manusia roh kudus yang mengatur kalau kita mengatur itu pasti dampaknya akan merusak kalau kita mengatur tapi kalau roh kudus mengatur itu ada damai suka cita dan orang itu merasakan satu kelepasan yang luar biasa saya beri contoh teman saya dia di satu kerja itu merasa tersisa luar biasa dan dia sudah minta untuk dipindahkan kenapa kayaknya ini bukan tempat saya yang pas kenapa saya orangnya cepas-ceplos saya ditaruh di tempat orang-orang tua aduh rasanya gak cocok orang-orang tua denger saya marah-marah kenapa saya ngomong cepas-ceplos orang tua kan harus dihormati aduh kayaknya saya gak cocok dan dia lama sampai lima tahun dan kemudian memang akhirnya disadari oleh pemimpin gereja oh iya coba ditempatkan di gereja di daerah Sulawesi di Palupo atau di Menado waktu tempatnya anak dan betul ditempatkan di anak remaja dan aku sekali dan orang-orang itu bisa menerima dan mereka bisa dan waduh langsung kayaknya ketemu kemestrinya dan sangat dipakai Tuhan nah baru anak yang tadi ini penginjil tadi yang disini merasakan begitu tersisanya bebannya luar biasa begitu disana wah di merasakan wah ini adalah betul-betul kuasa penyertaan Tuhan bahwa saya belah ada disini walaupun itu perlu di uji lagi tetapi ada suka cita ada kerenan hati dan pelayanan itu menjadi pelayanan yang bergembira damai dan luar biasa nah kalau sudah unsur damai kasih itu sudah tidak ada di dalam pelayanan itu sudah bahaya ya itu sudah bahaya nah disini kita lihat sebagai contoh terakhir ya kita akan baca ini contoh yang terakhir nah perhatikan baik-baik ini satu penutup ya supaya kita belajar surat perhatikan banyak gereja-gereja Tuhan yang menganggap bahwa semua setelah perjanjian baru setelah perjanjian baru bahwa gerakan kesembuhan gerakan mucijan itu harus terjadi semua gereja dan setiap minggu nah kita pelajari kita pelajari kita belajar Alkitab kita belajar roh kudus menggerakkan itu bagaimana nah surat perhatikan di dalam Alkitab itu ada beberapa zaman yang Tuhan curahkan mujijat-mujijat yang luar biasa ada yang kecil-kecil tapi itu pun secara personal sifatnya personal yang pertama perhatikan baik-baik mujijat yang luar biasa ada tiga zaman satu zaman Musa dan Yusua dua zaman Elia dan Elisa dan yang terakhir zaman Tuhan Yesus dan para Rasul itu mujijat itu meluber luar biasa jadi Musa juga kita lihat mujijat itu mengalir sepuluh tulah sepuluh kuasa mujijat Tuhan dan tiap hari mereka melihat mujijat bagaimana Tuhan memelihara bagaimana roti mana air bersih diberikan dan itu tiap hari kalau kita lihat Musa dan Yusua itu kira-kira hampir 65 tahun sekitar 60-65 tahun Elia dan Elisa sama zamannya adalah sekitar 65 tahun dan Tuhan Yesus juga dan para Rasul juga sama 65-70 tahun dari satu masa satu masa manusia 60 tahun itu itu Tuhan berikan masa kelimpahan manusia melihat mujijat-mujijat yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan itu dicurahkan Tuhan dan masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang pertama Musa dan Yusua adalah masa-masa pembentukan bangsa Israel dan masa yang kedua Elia dan Elisa pembentukan Israel menjadi bangsa imamat rajani dengan kuasa kuasa kenabian dan mujijat-mujijat itu dan yang terakhir adalah menyiapkan satu zaman yang baru zaman yang menghilangkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu kapan? itu zaman Tuhan Yesus dan para Rasul dan itu lebih hebat daripada Musa, Elia, Elisa atau Yusua karena Tuhan Yesus memperform performan daripada display miracles-nya itu itu bukan satu dua kali bukan hanya satu hari dan itu hampir tiap hari selama tiga setengah tahun dan dipaparkan dan begitu hebatnya dan orang melihat tiap hari bagaimana Yesus diikuti ribuan orang puluhan ribu orang bahkan waktu jadi salibkan seluruh orang Israel datang untuk Pasca itu itu lebih daripada dua sampai lima juta orang orang kecil dan besar jadi Tuhan Yesus waktu disalibkan itu perjalanan dia via Dolorosa itu itu yang melihat bukan satu dua orang itu ratusan ribu dan jutaan orang di sekeliling jalan yang banyak karena itu perayaan masa persiapan perayaan yang luar biasa ramai-nya dan Tuhan Yesus dipamerkan dihina dan di depan bangsa Israel semua satu persatu di situ dan itu masa bagaimana Tuhan mencurahkannya dan yang menjadi pertanyaan adalah pada zaman Pentecostal ini apakah karunia-karunia mujizat kesembuhan akan berlangsung terus-menerus jawabannya tidak kenapa tidak karena ada zamannya ada zamannya ada zamannya dan pola daripada Tuhan pola roh kudus memimpin pada zaman-zaman itu itu sama semua sedang membangun sedangkan Tuhan Yesus memberikan kita satu peringatan di akhir zaman ada kuasa yang seperti dia yang akan diizinkan Tuhan dan kuasa-kuasa nabi-nabi palsu mesias palsu bahkan malekat terang yang palsu itu datang dan akan memupakan akan menarik sepertiga orang-orang yang percaya itu di dalam dunia ini itu diseret oleh mereka setelah ini zaman akhir Tuhan Yesus memberingatkan akan terjadi mujijat yang tidak pernah kau lihat dan ada orang-orang yang bisa perform seperti mesias dan mungkin juga orang buta bisa melihat bisa kenapa? karena yang melakukan itu adalah iblis iblis bisa melakukan mujijat? bisa jangan pikir nggak bisa tukang sihir aja bisa tongkat jadi ular bisa apalagi lucifer yang Tuhan berikan kuasa itu dan dia bisa melakukan bukan seperti Tuhan tapi dia bisa melakukan itu dia bisa mendatang kenalapetaka kepada anak-anak ayu dan dia bisa memberikan hati yang keras kepada orang dan itu bisa dan pada akhir zaman Tuhan Yesus mengingatkan bahwa gereja-gereja Tuhan itu harus memiliki dua macam gereja sejati yaitu tunduk pada firman Tuhan belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan bukan mencari bahasa lidah mencari mujijat mencari karunia-karunia karena itu bukan yang utama yang utama adalah kasih iman pengharapan kasih dan tiga yang utama yang paling utama dari tiga adalah kasih dan tidak disebutkan bahasa lidah buat nggak ada nggak ada itu dan itu berhenti semua itu semua sudah selesai yang sempurna ini datang itu semua akan berhenti dan kita tahu ini jadi kita bukan mencari-cari hal-hal yang bersifat sesudah yang tanda petik yang begitu sementara yang hanya dimiliki pada saat-saat tertentu tapi kita harus memiliki yang terus menerus dalam hidup kita iman pengharapan dan yang tertinggi yang terakum adalah kasih dan itu dalam diri kita dan itulah mujijat di atas segala mujijat apa? memiliki kasih Allah jika kasih ini nggak ada semua mujijat pengorbanan kamu dibakar nggak ada gunanya ini tapi kita lihat sekarang apa yang dicari oleh gereja apa yang disodor oleh gereja sebetulnya nggak ada itu yang seperti Alkitab katakan dua gereja yang pertama adalah orang yang setia dengan firman dengan pengajaran imannya kepada firman Tuhan dan kedua orang yang mau hidup bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan seperti Kristus begitu aku meneladani seluruh jalan Kristus dimana Kristus jalan via dolorosa saya juga dalam via dolorosa menyangkali diri saya juga menyangkali diri sesudah itu ada jalan Tuhan walaupun kita tahu bahwa gereja bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan orang supaya tertarik dengan iman dan kemudian Tuhan memperform mujijat kesembuhan bisa nggak? bisa tetapi itu bukan utama supaya orang datang kepada Kristus mengikuti Kristus bukan mencari mujijat bukan melihat pameran-pameran kesembuhan bukan tapi menerima Kristus dan mereka mengakui karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang melakukan mujijat orang datang pada Tuhan dan bisa percaya bukan karena pembuat mujijat bukan karena manusia tapi karena roh kudus karena Kristus yang memilih dia nah sebenarnya ini sangat penting sekali kita tahu bahwa Yunus mengalami mujijat begitu banyak mujijat Yunus bagaimana Tuhan menentukan tujuh penentuan Tuhan kepada ikan kepada dadu yang ditentukan kepada pohon ulat kemudian badai ditentukan semua ditentukan Tuhan itu mujijat tapi mujijat Yunus Gideon itu personal miracles jadi bukan mujijat yang untuk pelayanan bukan Abraham juga sama mengalami sama bisa punya anak mujijat luar biasa tapi berkaitan dengan personal dia dengan suami istri tapi tidak dipamerkan mujijat yang berlaku untuk kesembuhan untuk orang lain enggak nah setelah kita bedakan zamannya Abraham Yunus Gideon sampai zamannya Musa Joshua Elia Elisa zamannya Tuhan dan sekarang zaman perjanjian baru jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa mujijat itu harus terjadi terus-menerus no kenapa no mujijat itu adalah kehendak roh kudus ada zamannya ada waktunya ada saatnya dan mujijat ada bermacam-macam personal miracle mujijat yang bersifat secara personal mujijat bersifat secara penggunaan secara otoritas di dalam kerja Tuhan atau jabatan-jabatan yang khusus pada orang-orang yang khusus dan itu tidak terjadi pada zaman enggak jadi ini sudah lewat zaman Musa jaman Elia jaman Tuhan Yesus atau para rasul itu sudah lewat nah pak apakah mujijat berhenti no mujijat tidak perlu berhenti kenapa kita mengalami kasih Allah itu mujijat luar biasa mujijat yang apa yang kamu mau definisikan mujijat yang bersifat kesembuhan saja gitu padahal kita mengatakan mujijat bukan hanya di situ tadi itu kan yang terpenting adalah orang memiliki kasih Allah orang bisa perjatuhan Yesus orang yang bisa taat hidup di dalam Kristus menjadi saksinya itu adalah mujijat di atas segala mujijat kenapa saya beritahukan ya orang kaya yang masuk neraka itu meminta supaya terjadi mujijat di depan saudara-saudaranya kalau ada orang mati bangkit maka saudara aku akan percaya no Tuhan Yesus kata kenapa bahkan orang mati bangkit dan kemudian jadi juru bicara atau Musa sekalipun datang jadi juru bicara tetap gak akan percaya walaupun mujijat ada Musa ada semua ada kenapa? karena hatinya sudah mebeku sudah keras dan teker-teguk gak bisa nah sebenarnya ini bukan soal mujijat ini soal keselamatan jadi kalau dia sudah tidak diselamatkan kalau dia sudah dikeraskan hatinya dan dia mengeraskan hatinya gak akan bisa tinggal dikutuk oleh Tuhan seperti pohon arah langsung tering dan mati ini sesuatu yang begitu jelas dalam hal kita jadi sekarang ini orang bertanya Pak apakah zaman ini ada zaman seluruh gereja harus melakukan mujijat berbahasa lidah dan karungan no bukan tapi semua orang membaca firman Tuhan belajar firman Tuhan terus hidup menderita untuk Tuhan menyangkali diri bersaksi bagi Tuhan menjadi karang-menterang nah itu yang harus mengalir tiabari di dalam gereja dalam hidup kita atau kalau kita lihat ada orang disembuhkan oh puji Tuhan kenapa kamu disembuhkan dari penyakit ini oh puji Tuhan kenapa ya itu untuk mendidik kamu apakah kamu setia kembali kepada Tuhan kepada Tuhannya kepada pembuat mujijat pencipta itu kalau kita cuma memanfaatkan itu seperti pernah saya punya teman dia orang Buddha dia orang agama lain datang ke ibadah kesembuhan tujuannya apa gak penting yang penting papa saya sembuh jadi Kristen jadi Kristen saya gak gak penting kenapa yang penting papa saya sembuh saya ingin papa saya sembuh jadi dia tidak pernah melihat figur Kristus siapa gak ada tapi karena ada kesembuhan dia bawa itu papa dan banyak orang-orang yang tidak tahu seperti ini di dalam kemuran Tuhan orang itu kemudian bertemu Tuhan dan percetuan Isu puji Tuhan tetapi itu bukan cara yang benar di dalam firman Tuhan Tuhan Isu tidak pernah mengikat orang menarik orang dengan mujizatnya enggak tapi dia mengajar dan bahkan dia mengusir orang-orang itu mencari mujizat mencari makan Tuhan Isu usir mereka semua termasuk muridnya kalau kamu gak seperti itu ninggat kamu semua pergilah kamu semua ini Tuhan Isu ada masa-masa dia begitu tegas kamu Tuhan yang mencari mencari yang kebutuhanmu kamu tidak mencari aku kamu tidak menghormati tidak menyembah aku ini satu kemalangan yang luar biasa di dalam gereja kita di dalam zaman ini dan yang paling malang adalah para hamba Tuhan pendeta-pendeta mengajar menyimpang seperti itu kita berdoa kenapa? karena inilah masa-masa kita harus tahu masa-masa mendekati akhir zaman banyak mujizat mujizat nabi palsu injil palsu itu akan bersebaran kemana-mana terbang kemana-mana di gereja-gereja dan begitu banyak pendeta-pendeta muda yang sesatnya luar biasa memperbolehkan orang untuk melakukan hubungan seks di luar nikah supaya mencoba dulu dan ada yang mengatakan LGBT gak apa-apa dan itu merupakan satu konormalat itu bukan satu aib wah itu sudah meracuni generasi muda dan kita berdoa biarlah Tuhan akan mematih setiap kita sebagai seksi duit oke saya pikir cukup sekian kita akan menutup dengan doa kalau ada pertanyaan nanti tolong selamat menikmati selamat menikmati